Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rai Malam. Pemirsa angka pengangguran di Kabupaten Bandung tahun 2018 ini terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 lalu. Tahun lalu angka pengangguran di angka 3,9% dari jumlah angkatan kerja, namun tahun ini meningkat menjadi 5%. Banyaknya pekerja dan buruh yang dirumahkan serta krisis ekonomi global mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar. Untuk mengantisipasi terus meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja akan menggelar Bursa Tenaga Kerja di lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung pada tanggal 12 hingga 14 Desember mendatang. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Rukmana, sebanyak 52 perusahaan akan ikut dalam Bursa Tenaga Kerja tersebut dan menyerap lebih dari 1.800 tenaga kerja. Kita juga mempertemukan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pekerja yang mencari kerja dengan melalui Bursa Kerja yang akan dilakukan selama 3 hari. Berarti ini solusi dari... Salah satu ya, salah satu karena kita bukan sekedar menginginkan mereka bekerja di sektor formal menjadi pekerja, tetapi juga kita menginginkan mereka menjadi tenaga kerja mandiri. Dengan adanya Bursa Tenaga Kerja diharapkan dapat menekan angka pengangguran yang setiap tahunnya terus meningkat.